Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin yang akan memprediksi dan mengulas alur cerita sinetron cinta setelah cinta episode nanti malam ya guys yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Pak Rudok yang akan menyelamatkan Arya di sisi lain Rudok pun akan membuat perhitungan kepada si Tangkurak Ruben Kusnadi yang mana Ruben yang telah menyekap Arya karena sekarang sudah tahu dan rasa penyesalan Rudok terhadap Arya di masa kecil karena Arya sudah ditelantarkan oleh dirinya dan yang bernama Rudok itu mafia kelas kakap ya guys itu namanya si Raja Tega di sisi lain Rudok terus mengintai keberadaan Arya keberadaan Arya dan Rudok pun terus mengintip keberadaan anak buah si Tangkurak Ruben yang mana yang telah menyekap Arya di sebuah suatu tempat maka dari itu Rudok pun tidak akan tinggal diam karena Ayumi yang telah mengasih tahu bahwa Rudok itu adalah asli anaknya di sisi lain disitu Rudok berlahan-lahan akan menyelidiki dan melihat gimana trik dan tingkahnya Ruben Kusnadi terhadap Arya dan maksudnya apa kok bisa Ruben Kusnadi telah menukarkan dengan Arya kewe-kewe karena orang tersebut sangat mirip bagaikan pinang di belah dua namun Rudok maaf Arya yang sebegitu baik orangnya dan pendiam sekarang telah disekap dan Arya rewe-rewe maaf kewe-kewe ini sangat kasar sekali terhadap istrinya yaitu Starla yaitu karena Starla menganggap itu Arya yang asli singkat cerita Rudok akan berusaha untuk membawa Arya jauh dari tempat tersebut nah oke guys sebelum lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan para krum dan pemain cinta setelah cinta ini agar selalu diberi keselamatan dan juga dimudahkan segala urusannya amin ya robal amin dan jangan lupa juga ya guys sinetron cinta setelah cinta ini agar selalu bertengger di retim nomor satu amin ya robal amin oke kita langsung aja ke pembahasan terlihat masih rudok yang berlahan-lahan untuk mengikuti anak buahnya sitang kurak Ruben Kusnadi yang mana telah menyekap Arya anaknya di sisi lain disitu Ayumi maupun Baela semua yang telah mengasih tahu tadinya yang dikhawatirkan rudok yang selalu mengintai dan menelor keluarga maaf keluarga Pak Hadri ya guys dan juga di sisi lain keterkejutan ibunya Arya pun sangat terkejut siapakah orang itu namun ibunya Arya ini sangat memberani orangnya maka ada itu tegoran-tegoran dari mamahnya Arya disitu rudok pun sangat bingung karena setelah mengetahui dan cerita bahwa Arya itu adalah anaknya dan disitu waktu kecil Arya disiasiakan nyaris dibunuh oleh si rudok maka ada itu rasa penyesalan pun timbul sekarang di sisi lain sekarang rudok berpikir akan menyelamatkan dan akan menolong anaknya Arya karena dia akan akan membalas waktu dulu kesalahannya dan sekarang rudok sangat menyayangi Arya kalau setelah tahu sepal seperti ini karena rudok sudah nekat namanya juga mafia ya guys mafia kelas kakap rudok namanya nah disitu pun rudok akan beraksi di saat-saat ini rudok akan menyelidiki di mana di sekap yang bernama anaknya itu Arya oke guys di adegan-adegan selanjutnya terlihat rudok sudah berjalan ke suatu tempat yang mana di situ di sekapnya Arya di sisi lain doa-doa dari Pak Pondi bersama istrinya yang selalu mendoakan anaknya di sisi lain yaitu walaupun Pak Pondi anak Tiri maaf Bapak Tiri tapi mamahnya istrinya Pak Pondi yang selalu mendoakan anaknya agar selamat dari cengkraman-cengkraman yang jahat karena di sisi lain gara-gara ada yang sabotase terjadinya kecelakaan di pesawat tersebut mungkin ini ulahnya si Ayu dan juga si Ruben Kusnadi maka terjadilah naas kepada Starla Nila dan juga Arya di sisi lain sampai sekarang semua keluarga belum tahu yang aslinya itu yang sebenarnya Arya itu yang mana karena di sisi lain terlihat Starla pun sangat bingung sekali sifat dan tingkah laku itu jauh betul kalau menurun mah mungkin menurun yang hampir 70% antara sifat Arya kewe-kewe bersama sifat Arya yang asli karena Arya yang asli itu lembut pendiam dan penyabar dan juga penyayang kepada Starla dan juga Nila di adegan selanjutnya suatu saat disitu Ruben Kusnadi untuk menyikapi dan merubah penampilan-penampilan Yudi yang menjadi Arya kewe-kewe sekarang dia akan beraksi karena tadinya Arya kewe-kewe itu seorang tukang copet ya guys dan ketemu oleh si Ruben Kusnadi dia untuk melakukan kejahatan menghancurkan rumah tangga Ruben dan maaf rumah tangga Arya bersama Starla nah oke guys mungkin sampai disini dulu cerita sinetron cinta setelah cinta yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP satu untuk kita semua namun sebelum Mimin pamit Mimin meminta maaf apabila mana ada kata cerita yang kurang pas di hatinya Bunda Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya karena Mimin Tasngabudah Radha Balelol jadi tukaditukadil Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya penting sinetron dan channel ini tolong dukung agar sin channel ini seperti channel para tetangga sangat berterima kasih kasih sekali kepada para Bunda seandainya terus didukung channel ini sampai sukses ya guys terima kasih pada Bunda dimanapun kalian berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat bernonton dan selamat menyaksikan adegan-adegan nanti malam hanya di SCTP satu untuk kita semua setiap malam bye 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 bye